Persiapan pemerangkatan KM Nikis Jatra dan juga KM Sirum dari ND Tujuan Surabaya dan KM Sirum dari ND menuju ke Kupang dan kita melihat saat ini banyak truk-truk logistik yang tengah melakukan pemuatan hasil bumi di luar pelabuhan persisnya di belakang Taman Renungan Bung Karno dan proses pemuatan juga sedang berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi dan untuk KM Sirum baru saja tiba dari Pulau ND kemudian melakukan memberkaji penumpang dan kapal tersebut akan lanjut berlayar dari pelabuhan Bung Karno ND menuju ke pelabuhan Bolo Kota Kupang dan ini truk-truk logistik yang tengah dipersiapkan untuk masuk atau naik ke atas KM Nikis Jatra dan kapal tersebut langsung diberangkatkan dari pelabuhan ND menuju ke Surabaya tanpa transit atau sehingga di labuhan Bajo menggerai barat dan kami informasikan pula untuk kapal lainnya KM Dharma Ruchitra 8 akan tiba di pelabuhan ND pada esok hari dan akan diberangkatkan kembali dari ND menuju ke Surabaya melalui Wai Kelambu Labun Bajo dan juga Lombok pada hari Selasa jam 2 siang dan seperti ini Susana pada pagi siang hari ini kami gambarkan Susana di pelabuhan Bung Karno ND dan untuk di area terminal penumpang juga sudah cukup banyak penumpang yang dipersiapkan untuk langkat menuju ke Kupang maupun menuju ke Surabaya dengan menggunakan kedua kapal tersebut jadi seperti ini pelabuhan ND terkini saat ini bagi teman-teman yang ingin berpergian ke Kupang ataupun ke Surabaya semakin dimudahkan karena semakin banyak remada yang pelayani rute penyebrangan dari dan ke ND dan untuk ke Kupang sendiri saat ini sudah 5 buah kapal selain Abu, ada Willis, ada KM Sentikal Stari, ada KM Lavalekan dan juga KM Besirum sedangkan ke Surabaya, Lombok dan Labuan Bajo saat ini juga dilayani KM Dharma Ruchitra 8 dan Surabaya Labuan Bajo ND ataupun ND langsung ke Surabaya dilayani KM Ligi Siatra jadi baik teman-teman sekian dulu informasi yang dapat kami sampaikan dari pelabuhan Bung Karno ND terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya selamat siang, selamat beraktifitas selamat menikmati